Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menikmati Oke teman teman Hari ini kita akan menunjukkan Bagaimana settingan ketika Kalian menyewa kamera Kalau kalian belum bisa Versi manual Versi manual Maka tak sarankan kalian pakai yang P Kenapa pakai P Bukan yang auto full Karena ketika di P masih bisa dikasih efek Kalau di auto full ini Ya sama gak usah ngatur Baru Jumat harus Gak bisa dikasih efek Kalau di P Kita bisa ngasih efek Kita bisa Pakai flash atau enggak Kalau di yang hijau Kita gak bisa pakai flash Kalau kondisinya cerah Nah tak sarankan di P Oke ketika sudah sampai P P maka Settingan di tampilan ini Standarnya adalah Kita tekan key dulu Kita atur ya Cara ngantinya tekan key dulu Baru bisa diarahkan Oke jelas Standarnya ini efeknya disini Kalau mau nanti efek disini Sudah ada di youtube Cara nanti efek itu ya Untuk kamera kanan ini efeknya semua Oke Kemudian Kemudian ini AWB nya Dibuat AWB aja Bebelnya dibuat AWB aja Ya Oke Kemudian Ini Auto correction image Dibuat off aja Dibuat off Ini Cara buka flash Ya Yang up ini Kemudian ini Settingan hasil gambarnya Law atau plus ini Jangan ini Nanti memorinya cepat full Hanya muat 364 foto Iya Tak sarankan Ada di N Jangan di S Nanti Hanya Berapa pixel Kalau S itu Hanya 4 megapixel Kalau di L 18 18 megapixel Terserah Kalau mau Dapat banyak Di L Yang bertingkat ini Kalau Lebih bagus lagi Yang L Yang melengkung Jelas ya Oke Terserah Bisa L Yang ini Bermuat Banyak Oke Jelas ya Kemudian Autofocus Ini Autofocus Ini Dibuat Di One shoot One shoot Itu apa Ketika kita Autofocus Maka Bisa Ini Autofocus Autofocus Ketika